Di pagi yang cerah, Anissa diajak ibunya ke pasar ikan Anissa senang sekali melihat-lihat ikan segar Namun dia kaget saat menemukan gurita dengan... Seperti apa dan bagaimana caranya langsung saja kita ikuti tutorialnya Jadi langkah yang pertama, seperti biasa kita siapkan dulu perangkatnya ya Kita gunakan Android, kemudian kita masuk ke Playstore Untuk menurut aplikasinya ya teman-teman ya Silahkan untuk dibuka Playstore-nya Bagi yang belum pernah menggunakan Bing ini ya Kemudian pada pencarian silahkan ditulis disini di atas ini Bing Image Creator ya Kemudian cari yang logonya itu Bing Warna biru seperti ini Yang disini ada tulisan Bing Chat with AI Dan GPT-4 Ini yang di install ya teman-teman ya Kalau sudah, kalau sudah terinstall Kemudian langsung kita buka saja ya Sudah terbuka untuk beranda dari Bing Image Creator Kemudian setelah itu kita langsung ke copy load Di bagian bawah ini ada copy load ya Ini yang paling bawah ini ya Kemudian kalau sudah dibuka saja atau di klik saja Sehingga nanti akan muncul disini seperti ini Jadi ini adalah tampilan pertama dari copy load Yang kita akan menuliskan di sebelah sini ya teman-teman ya Di bawah ini ada kolom yang bisa kita isi dengan perintah atau cerita yang akan kita Misalkan kita akan membuat naskah ceritanya dulu atau narasinya ya Kita akan buatkan Kalau sudah kemudian langsung kita kirimkan ya Di sini ada tanda panah Ya boleh yang sebelah atas atau yang bawah ya Silahkan saja kita kirimkan saja ya Kemudian kita tunggu Nanti akan dibuatkan beberapa adegan ya Ada empat adegan ya kalau tidak salah ya tadi ya Nah ini kalau misalkan ini terlalu panjang Silahkan untuk diminta untuk menyingkat ya Misalkan Tolong cerita tersebut Dalam Misalkan kita kirimkan lagi ya Nah ini nanti akan kita buatkan Take to speech-nya yang masuk di editing di cap cut nanti ya Kita gunakan ini ya teman-teman ya Nah kemudian Kita akan bikin gambarnya Jadi di copy load ini kita bisa langsung bikin gambar disini ya Jadi kita harus menuliskan untuk bikin gambarnya ya teman-teman ya Silahkan ditulis Nah sampai disini Kemudian sedangnya ini Nah sedang yang pertama Gambar yang pertama ini Berarti nanti kita akan mengambil disini ya teman-teman ya Di adegan yang pertama ya Jadi digendong ya Anaknya digendong Nah sudah seperti ini Kemudian kita tulis latarnya Silahkan diikuti aja Rom-nya atau ceritanya seperti ini ya teman-teman ya Jadi nanti kita tinggal ganti-ganti yang disini ya Yang sedang ini ya Jadi sedang digendong ibunya menuju pasar ikan ya Itu nanti kita bisa ganti-ganti Sesuai dengan adegan yang ada disini ya teman-teman ya Nanti yang kedua mungkin nanti Nah ini Nah seperti ini ya Nanti silahkan untuk dituliskan disini Nah kalau sudah dirasa cukup Langsung aja dikirimkan ya Di tanda panah ini kita kirimkan Dia akan dibuatkan gambar yang sesuai dengan perintah kita ya Jadi kita akan diberikan 4 gambar Yang kita pilih aja nanti Semua boleh atau salah satu dari 4 itu ya Diambil aja yang dirasa paling sesuai dengan ceritanya ya Kita lihat disini masih diproses ya teman-teman ya Nah disini sudah Jadi sudah diproses selesai Dan kita bisa milih ya Kita pilih aja salah satu dari 4 gambar yang sudah ditunjukkan Kalau misalkan dari keempat ini masih belum sesuai silahkan untuk diulang lagi ya teman-teman ya Kita tunggu sebentar sampai gambarnya muncul Nah seperti ini silahkan nanti dipilih aja mana yang paling bagus ya Kita ambil yang ini ya Caranya disini ada titik 3 ya teman-teman ya Ini titik 3 itu diklik Kemudian ada tulisan download Nah ini langsung aja kita download Jadi disini sudah tertulis satu download komplit ya Oke kemudian kita masuk ke sini ya Ke tanda panah ini Untuk kembali ya Kita akan menuliskan untuk gambar yang kedua ya Jadi kita ambil 4 gambar aja nanti Sampai dengan adegannya ya tadi ya Nah yang ini ya Ini kita copy ya Kita copy kita klik dulu Kemudian kita copy disini ada tandanya Kemudian di bawah disini Langsung kita klik lagi Sampai muncul seperti ini ya Kemudian ditahan Sampai muncul paste ya Nah seperti ini Kita tinggal mengganti yang sebelah sini ya teman-teman ya Yang sedang digendong ini Kita ganti dengan yang adegan kedua ya Oke yang ini Kita baca dulu Pertemuan yang menarik sambil berjalan Mereka melewati deretan pedang yang menarik ikan-ikan segar Jadi ini kita ganti Nah kalau sudah Kemudian langsung aja kita kirimkan ya teman-teman ya Ada tanda panah ini diklik Seperti tadi kita tunggu sampai proses Ya pembuatan gambarnya selesai ya teman-teman ya Jadi nanti ini saya percepat aja Sampai nanti di akhirnya ya teman-teman ya Nah sudah ya Ada beberapa gambar Ada 4 ya Jadi ini kita pilih Kita langsung kita download ya Kemudian kita kembali lagi Untuk yang berikutnya Sub indo by broth3rmax Baik teman-teman kita sudah dapat 4 gambar Dan untuk langkah berikutnya Ini langsung kita tutup aja ya Kita masuk ke CapCut Bagian belum pernah download Menggunakan CapCut Silahkan untuk masuk ke playstore Dan cari CapCut ya Habsut ya tulisannya Kemudian kita buka Kalau sudah Kemudian kita akan bikin proyek baru Kita klik Dan kita ambil yang foto Iya jadi ada 4 tadi Kita ambil semua ya Kemudian kita tambahkan lagi Disitu sudah masuk ke timeline Dan kita tambahkan Dan sudah berurutan ya teman-teman Baik teman-teman Untuk berikutnya Kita akan Membuat textnya dulu ya Jadi ada text Nanti kita sesuaikan Antara text dengan Video-nya atau gambarnya ya Kita tambahkan Nanti kita taruh disini ya teman-teman ya Jadi kita masuk ke yang tadi Kita ambil yang atas ya teman-teman Teman-teman yang tadi ada ringkasan cerita tadi ya Kita kopas Kita copy paste ya Kita ambil kita kopas Masuk ke ini ya Dan kita pas disini Kemudian langsung kita tempel Yang tadi yang kita ambil Kita tempel Kemudian kita edit ya Yang tidak diperlukan Kita buang ya Yang atas juga Kita edit sedikit Kemudian kalau sudah Langsung kita centang ya teman-teman Kemudian di bagian bawah ini Ada text to Depan Ya D Kita nanti akan dibuatkan Text to speech-nya Kita gunakan suara wanita Dan dicentang lagi Nah kalau sudah Kemudian kita centang ya teman-teman ya Kita buat ucapan disini Dan sudah berhasil dibuat Kemudian langsung aja Yang ini kita hapus aja teman-teman Kalau memang sudah yakin benar ya Kemudian kalau sudah kita centang Sudah dapat kata-katanya ya Kemudian setelah itu Nanti kita sesuaikan ya Ini masih panjang Keluarannya daripada gambarnya Jadi nanti kita akan atur ya teman-teman Nah sampai disini teman-teman ya Ada detiknya Jadi detik ketujuh itu Nanti kita berhenti tarik Kemudian setelah itu Kita akan kasih efeknya ya teman-teman Kita ambil yang efek Distorsi ya Kemudian kita centang Kemudian kita tarik sampai ke belakang Kemudian setelah itu Transisi Kita centang Baik teman-teman Kemudian untuk sampulnya Kita bisa pilih dari ini Salah satu yang ada disini ya Silahkan dipilih-pilih untuk sampulnya Kemudian ini yang penting Itu adalah membuat tag otomatis ya teman-teman ya Atau keterangan otomatis Disini ini ada keterangan otomatis Silahkan di type atau di klik ya Kemudian dicari Kemudian kalau sudah Disini ada tulisan hasilkan Langsung kita klik ya Kita tunggu Nah ini sudah muncul disini ya Tinggal besarkan Nah ini kita harus atur dulu Untuk stasio aspeknya Kita gunakan yang Portrait ya 9 baling 16 ya Kalau sudah Dan kita centang Kemudian cari yang latar belakang Kemudian kita pilih yang kabur ya teman-teman ya Kemudian kita pilih yang ini Oke kalau sudah Langsung aja kita download ya teman-teman ya Ini ada Tanda panah ke atas Diklik aja Baik teman-teman Mungkin sampai disini dulu Untuk tutorial pembuatan video singkat Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax